Selanjutnya yaitu pelantikan pengurus MHKI Wilayah Banten bagi nama-nama yang kami sebutkan dan diharap maju ke depan. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Nomor 11 Garing A Garing DPP MHKI Garing 10 Romawi Garing 2022 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Banten periode 2022-2025 Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan pertama Mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Banten Kedua Susunan Personalia Sebagai Berikut Dewan Penasehat Satu Dokter Hendrarto SPTHTKL Baik Nomor 2 Dokter Jasarito SPOG Konsulat Yang ketiga Dokter Budi Sohendar DFM SPFMK Yang keempat Dokter Darmawan M. Sofian SPMK Yang kelima Bapak H. Ahmad Darajat SPD SKM SKP MKM Yang keenam Ibu Yanni Purwasi SKM MKS Baik Untuk kedua Dokter Hadi Wijaya MPH MHKES Wakil Ketua 1 Dokter Marta ML Siahaan Mars MHKES Wakil Ketua 2 Dokter Tunggul Biro MH Sekretaris Dokter Curah Usman Mars MH Wakil Sekretaris Eka Gusmati SSIT SOS MKES Pendaharan Dokter Tintin Supriyating MHM Wakil Pendahara 1 Dokter Julia Napus Vita Wakil Pendahara 2 Dokter Efrilia Trihandayani MP Untuk nama-nama tersebut dipersiakan untuk maju ke depan Bidang-bidang organisasi pusat data dan hubungan masyarakat Diketuai oleh Dokter Yantoni Wijaya MH Wakil Ketua Dokter Sukit Kugraha MKK Dengan anggota Dokter Meirda Redna Kencani Ibda Dokter Triyono MKP VDS BPD Finasim Dokter Dormasari Supayong MKM Bidang Pengembangan Pendidikan Hukum Kesehatan Dokter Nabil Atta Samandari MHKES Wakil kedua Sukandar SKMHKES Advocate Dengan anggota Dokter Rikwanto Primapus Vito MH Nurnalasari SSIP MHKES Bidang Kajian Hukum Pelayanan Kesehatan Masyarakat Diketuai oleh Dokter-Dokter Tri Agus Juarsa SPP K.O.M.G.S. Mas FISR Vakser dan SHMH Wakil Ketua Geraudus Jegen SHMHKES Advocate Dengan anggota Mayor CKM Dokter Margarita Limawan Spesialis Bedah Mars Dengan Haji Nanik Asviati STR Club MHKES Bidang Kajian Hukum Perumah Sakitan dan Asuransi Kesehatan Diketuai oleh Dokter Estrelita Dewi MHKES Wakil Ketua Dokter Eliajah Mars MA Anggota Dokter Husnul Mutmainah Spesialis Anestesi Dokter Rahmat Setiadi Mars MH Bidang Kajian Hukum Obat dan Makanan Diketuai oleh Dokter Ernie Juwanita MHKES Wakil Ketua Apotekar Ahmad Sofan M.FAM Anggota Dokter Aang Sunarto Desi Sasmiwati AMKES Lembaga Kelengkapan Lembaga Konsultasi dan Pendampingan Diketuai oleh Dokter Baity Adayatis SPFN Wakil Ketua Dokter Hilwani Anggota Siti Kualilah SSTM Plus M.FAM Dokter Taufik Krafman Tahir SPU Olivia S.Dep SHMH Lembaga Mediasi Sengketa Kesehatan Diketuai oleh Dokter Edi Tonobi SVOGK LHKES Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Untuk janji pengurus yang akan dibacakan dan dipandu oleh Ketua Umum DPP MHKI Pusat, Dr. Mahesa Paranadipa MMH, Kami persilahkan. Sebelum kami melantik saudara-saudara, kami ingin menanyakan apakah saudara bersedia untuk mengucapkan janji pengurus dan dilantik sebagai pengurus DPP MHKI wilayah Banten periode 2022-2025. Baik, terima kasih. Mohon mengikuti apa yang saya ucapkan. Janji pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Saya berjanji bahwa saya 1. Akan menjunjung dan mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dan Bineka Tunggal Ika 2. Akan menjalankan kewajiban Sebagai personalia Dewan Pengurus Wilayah Banten Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Masa Bakti 2022-2025 Sesuai dengan memenang Dan tanggung jawab Yang diamanahkan kepada saya 3. Akan senantiasa memenuhi Segala ketentuan AD ART organisasi Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Akan membaktikan diri saya Bagi pengembangan hukum kesehatan Di Indonesia Janji ini saya ucapkan Dengan sungguh-sungguh Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya Baik untuk selanjutnya Dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah pelantikan Oleh dokter Mahesa Paranadipa Kepada dokter Haryadi Dan didampingi oleh Prof. Prof. Dr. Wila Chandra Wila Supriyadi SHMH Sebagai saksi pertama Silahkan Prof Silahkan Prof Saya mohon tetap di tempat Nanti yang akan dilanjutkan dengan pemberian simbolis medali MHKI Silahkan dokter Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Boleh foto bersama dulu Sebentar Sebentar Bapak Ibu Boleh agak mundur sedikit Boleh agak Bergeser sedikit dok Maaf saya permisi untuk Maaf dokter Ia ya Ia ya Semoga Siapa? Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Baik. Bapak-Ibu dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Sambutannya 20 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua DPP MHKI, Dr. Maisah Paranadeba. Selamat datang di Banten. Ini yang saya hormati. Saya memanggilnya Bunda Wila, Profesor Dr. Wila Cadrawila Esa. Terima kasih, Bunda. CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Marta Sian. Terima kasih, dok. Ini fasilitasnya. Yang saya hormati, Ketua IDI Wilayah Banten yang mewakili. Di sini ada Dr. Pajar yang punya daerah Tangsel. Makasih, dok. Dan Ketua IDI Tanggerang, Dr. Ripki. Makasih, dok. Dan juga Ketua IBI atau yang mewakili. Ini Bu Yani lagi operasi ya. Semoga cepat sembuh. Kita doakan. Ketua PPNI atau yang mewakili, IAI. Di sini juga hadir di Zoom, Ketua Pengurus Pusat Arsi, Dr. Iksan Hanafi ya. Juga Dr. Akmal, Ketua Arsi Banten, hadir di Zoom ya. Juga Ketua Persi Banten, Dr. EDI, juga hadir. Tapi memang hari ini beliau ujian. Saya ucapkan semuanya lancar. Ya, juga para undangan yang saya tidak sebutkan satu-satu. Baik yang di Daring maupun di Luring ya. Juga para pembina Dewan Pengurus MKI yang hadir juga pada Daring. Baik, Bapak-Ibu sejawat senior, guru besar yang saya hormati. Ya, organisasi ini dinamakan MHKI. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia disebut dalam anggarannya MHKI ya. Ini berdiri kalau nggak salah, 9 September 2008. Contekannya begitu ini ya, di Jakarta. Nah, jika bakal MHKI Banten, sebetulnya sudah ada SKI ini caretaker 3 Juli 2019 ya. Tapi setelah itu saya mau gelar lagi, wah tertibah COVID ya. Ini sebetulnya pada tanggal Agustus 2019, kita sudah pernah melaksanakan, waktu itu belum ada jamannya Daring harus Luring ya, di mana judulnya JKN terjebak dalam regulasi yang saling mengunci. Waktu itu hadir Prof. Laksono, Dr. Naser, Prof. Hasmula Tabrani, dan juga para CEO rumah sakit, di mana lagi hits-nya tentang regulasi JKN ya. Sampai sekarang tarif juga belum naik ya. MHKI adalah sebuah organisasi yang mengumpulkan insan-insan yang sangat memperhatikan hukum kesehatan. Nah, MHKI Banten ini merekrut berbagai organisasi profesional dan juga praktisi hukum dan menerima anggotanya yang minat besar terhadap hukum kesehatan. Nah, saya inginnya Banten menjadi barometer, provokator dan promotor untuk mengkritisi kebijakan. Ini saya minta izin dulu kepada Ketua ini ya, Ketua Umum. Di mana kita harus memperhatikan perkembangan politik. Antih enggak sih kita sama politik? Tentunya enggak. Cuman masalahnya kita enggak terbiasa. Ngerjain pasien terus, kalau udah bicara politik udah pasti alergi banget ya. Tapi sekarang mungkin memperjuangkan kesehatan adalah bagian dari kegiatan politik. Kebijakan terhadap kesehatan adalah bagian daripada keputusan politik. Jadi tujuan politik adalah tujuan yang dikendaki rakyat kebanyakan. Apa itu contohnya? Pasti kalau di dalam WA Group yang kita bicarakan adalah masalah tentang tarif kapitasi inasibijis yang enggak naik-naik. Nah ini saya dengar banyak kepentingan yang tarik-menarik. Tapi padahal sebetulnya harusnya aktuaria itu harus diketengahkannya. Ini mohon izin Pak Ketum juga sebagai orang bagian dari PBID. Tolong bantu kami. Beliau juga keluarganya, keluarga BPJS. Tolong Pak suarain gitu. Ya ini kita terang-terangan aja di sini ya. Arsi itu di tahun antara 2021 dan 2022 sudah bersurat Pak Tepaumum. Itu ditandatangani oleh Dr. Iksan Hanafi yang hadir pada Zoom ya. Terima kasih dok. Di mana di situ kita mengumpamakan 8 tahun tarif kita enggak pernah naik. Siapa tahu bensin di harga 2014 pertamak berapa? 9.950. Sekarang 14.500. Ini selamat siang ya Dr. Iksan Hanafi, Ketua Umum PPRC. Terima kasih atas perhatiannya. Dan beliau bersama saya dan kawan-kawan bersama Idy pada waktu itu, Pak Ketum, Periode yang lalu juga menuntut hak kita tentang bayi sehat. Akhirnya terkabulkan. Tepuk tangan buat PPRC ya. Terima kasih. Mungkin nanti MHKI ini Pak Ketum yang harus juga menjembatani. Karena kita bagiannya ada di lintas organisasi. Nanti perawat, bidan, jangan diem aja ya. Kita bersama-sama ini. Lalu di mana kita akan mengawal hal-hal seperti ini? Ya tentu ya. Karena memang pemerintah itu harus memperhatikan kita semua ya. Karena harga tempe di tahun 2014 beda enggak ya dengan yang sekarang. Pasti beda. Tapi kesehatan itu kalau bisa jangan dikurangi mutunya. Tetapi juga harus berbicara tentang pembiayaan kesehatan. Saya lihat banyak ya diungkapkan. Tidak ada yang rugi rumah sakit. Tidak ada yang rugi rumah sakit. Tidak ada yang banyak yang rugi, tapi banyak yang dijual ya. Itu yang harusnya diperhatikan oleh Ketua BPJS juga. Ini orang ribut tentang jaminan hari tua. Sampai menakernya saja diperintah oleh Presiden, ya sudah lah. Tapi itu dengan demo. Apakah kita mau demo? Saya rasa tidak. Tetapi kita harus mengungkapkan isi hati kita, kebijakan yang ada di kesehatan. Harusnya kita bukan lawan, tetapi kita cukup meyakinkan Menteri Kesehatan. Menteri Keuangan dan Direktur BPJS semua kita tepuk tangan ya atas usaha kita semua. Kita bukan melawan ya, tetapi kita, apa ya, kalau menentang jangan. Tetapi enggak terima lah ya, tarif. Bingung juga saya mau ngomongnya apa ya. Nanti mungkin kita akan bahas di lain waktu. Di 2021 juga tadi yang saya katakan akhirnya berhasil PPRC mengawal para rumah sakit di mana dengan somasi tiga kali kepada BPJS. Ketemu di Kalimantan, saya yang di Jewer. Ya enggak apa-apa lah, kuping saya sih enggak begitu panjang di Jewer ya. Bahwa ini kok banyak yang nuntut ya. Siap-siap aja nanti berikutnya saya enggak tahu gimana. Nah, di Mei 2022, jujur aja saya katakan di dalam bidang perumah sakitan kita menuntut keputusan Menteri nomornya keren, 1112. Bunda Wila pernah hadir di channel saya ya bun, membahas itu memang asas retroaktif enggak boleh diberlakukan, kecuali pada peristiwa bom Bali. Jadi orangnya sudah ngebom, kita baru buat undang-undang teroris, orangnya dikenakan hukum. Itu berlaku surut, karena itu kejahatan katanya. Tapi apa ini kejahatan? Kan enggak ya? Malah kerugian. Jadi saya katakan di sini, kita memang faktanya demikian. Bahwa ini cacat hukum. Lagi-lagi saya yang di Jewer, oleh dirian ya pada waktu itu. Nah ini kita juga lagi usahakan, kita tidak menentang, tapi kita membetulkan sesuatu. Bahasa halusnya gitu lah. Nanti mohon bimbingan Pak Ketua Umum di sini ya. Pak Ketua Umum ya, mohon bimbingannya kata-kata yang tepat ini apa. Memang kita harus berisik. Berisiknya yang untuk bermanfaat ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Kok kayaknya pada tegang banget ya. Menikmati ya. Saya itu yang nikmatin. Gue yang benar-benar di Jewer ya. Maaf ya Bunda Wila. Karena saya juga harus berkata yang sesungguhnya. Karena saya murid beliau. Ya, jadi asas berlaku mundur tidak boleh diberlakukan. Kita bukan bicara masalah uang, tetapi ini kita malu dalam citra hukum. Ini masih gaspol nggak nih? Masih ya. Bener nih, masih. Nah, sekarang masalah yang saya masih ada 20 halaman lagi ini. Masalah yang sedang kita trending topik adalah Omni Buslaw tentang rancangan undang-undang kesehatan. Apa itu? Pada ngerti nggak sih ya? Jadi, saya bukannya menguji, kok di semua grup itu semua pada ribut. Yang ributnya paling 10 orang. Ya, tapi ke cabang-cabang pada ngerti nggak? Pak Maesha juga wakil ketua umum. Dulu saya menolak satu pendidikan. Saya kumpulkan semua seluruh surat. Ya, saya yakinkan Pak Ketum bahwa ini harus turun jalan. Hampir 450. Saya dibantu oleh dokter Maesha, diarahkan, dibimbing. Saya 10 hari rasanya ngantor saya di PB ya. Istri saya bilang, kamu kantor kamu udah pindah ya. Ya, pulang malam saya mempersiapkan bagaimana turun ke jalan. Staff PBID semua membantu ya. Tapi ya memang hasilnya berubah ya Pak ya. Dari DLP menjadi, ya begitulah ya. Sama-sama tahu. Ya, DLP diterima demonya. Tapi muncul satu lagi menjadi spesialis ya. Yaitulah kemarin lima organisasi profesi sudah menyatakan menolak Omnibus Law. RUU Kesehatan. Ada faktanya, saya nggak bicara bohong. Ada di Youtube saya, tolong subscribe ya. Jangan lupa ya, share juga. Jadi, pada prinsipnya, undang-undang praktek kedokteran sudah establish. Kenapa mesti di jalan Omnibus Law? Ya, itu banyak ceritanya. Ya, jadi ya kita mau diam terus. Ya, kita terima hasilnya. Omnibus Law itu apa sih? Itu menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undang seperti misalnya peraturan pemerintah. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggambungkan beberapa aturan dari substansi dengan pengaturan yang berbeda. Jadi, artinya undang-undang itu dari praktek kedokteran, mungkin undang-undang keperawatan umurnya baru berapa, undang-undang kebidanan aja saya belum lupa. Saya yang awal itu baru disahkan, mau diambil semua, dilebur menjadi satu, menjadi undang-undang kesehatan. Ya, ke depan saya nggak tahu tantangannya gimana. IBI, IBI, PPNI, IAI. IAI aja belum dibuat ya. Tapi udah juga khawatir. Belum berhasil, udah mau dilebur. Nah, ini kita nggak tahu ya. Nah, ini perlu pengawalan lebih intens lagi seperti penolakan undang-undang ciptaker. Bapak, Ibu, para guru besar yang saya hormati yang di... Luring maupun Daring. Ya, satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Ada satu masalah yang cukup berat. Mungkin ini mengganggu kedaulatan kita. Apa itu? Berprakteknya dokter asing ngobatin pejabat tinggi di salah satu provinsi kita. Mau diam kita? Ini sudah mengganggu ya. Ini saya kutip saja ini. Banyak sekali WAWA yang saya terima ya. Ini krihatin kita kepada kedaulatan tata tertib hukum nasional. Baik. Mungkin itu saja gaspolnya ya. sebagai pengantar nanti saya pikir ini kupas-tuntas Permenkes 24-2022 banyak dinanti oleh para teman-teman rumah sakit. Bagaimana modal besar nanti mungkin dokter Marta bisa membuka berapa sih sebetulnya untuk menjadikan rekam medik elektronik yang baik ya dok. Dan nanti kita lihat dari sisi hukumnya. Baik. Itu saja. saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun rumah sakit Premier Bintaro yang ke-24. Nanti diskusi saya impor moderatornya dokter Nabil dari Negeri Sunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada dokter Hadi Wijaya. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan ketua MHKI Pusat kepada dokter Mahesa Pranadipa Michael MH kami persilahkan. Sekaligus ini adalah pembukaan. Ini tidak pembukaan. Baik. Terima kasih. Saya izin buka masker. Katanya kalau buka masker itu ada tiga kondisi. Pertama saat pidato saat foto sama saat makan soto. Jadi saya harus buka masker. Walaupun tidak ada sotonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam sehat selalu untuk kita semua yang saya hormati guru kami Prof. Wila. Terima kasih Prof. Jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Yang saya hormati Dr. Hadi beserta seluruh jajaran DPW MHKI Banten periode 2022-2025 Yang saya hormati Ketua-ketua Organisasi Profesi ini hadir senior-senior saya semua ini Ketua IDI Tanggerang Tang Uki Ketua IDI Tangsel Dr. Pajar Ini ada bos saya juga nih orang KKP nih Ini bos saya juga nih sebenarnya dulu di IDI juga Baik para senior sejarah sekalian Bapak-Ibu sekalian peserta seminar hukum kesehatan Oh ya Dr. Marta Direktur Rumah Sakit Bintaro Terima kasih sudah berkenan menggunakan tempatnya Ini saya selalu kagum dengan beliau nih Energic Setiap Saya ingat pernah satu kali MHKI bikin seminar tentang tanggung jawab rumah sakit Terus harusnya mulai sekitar jam 8 karena ada pebicara belum dateng itu berusaha tetap harus kalau jam 8 jam 8 mulai jam 8 nanti terserah nanti yang nyusul pokoknya mulai jam 8 kita diajarin disiplin makasih sekali lagi oh itu dari profilnya juga ibu sekalian tadi mungkin sudah disampaikan Dr. Hadi tadi Dr. Hadi memang sampaikan mohon izin untuk menyampaikan pidato politik saya bilang kalau bicara pidato politik ini kan soalnya mimbar akademik kalau mimbar akademik secara konstitusi dipersilakan tidak boleh dilarang orang untuk bicara politik atau apapun dalam suasana mimbar-mimbar akademik dan itu dilindungi oleh konstitusi kita tadi disampaikan Dr. Hadi MHKI memang sebuah organisasi yang awalnya dibentuk oleh para tokoh-tokoh hukum dan kesehatan di sebuah ruangan rumah sakit umum patnuati sekitar 14 tahun yang lalu dan saya Alhamdulillah menjadi bagian dari kehormatan untuk hadir di ruangan tersebut dan melihat bagaimana proses terbentuknya MHKI karena memang muncul kerisauan dari para tokoh-tokoh hukum dan kesehatan dari sekian banyak regulasi-regulasi di bidang kesehatan yang muncul ada dua sisi pertama makin banyaknya gugatan-gugatan dan sengita hukum yang terjadi di bidang kesehatan tapi yang kedua juga yang jadi problem adalah makin banyaknya regulasi di bidang kesehatan yang muncul tetapi teman-teman yang berkecimpung dalam pelayanan-pelayanan kesehatan banyak yang masih awam terhadap regulasi-regulasi yang ada seperti contoh misalnya kaitannya dengan aspek hukum dan pelayanan kemudian hak-hak masyid dan lain-lain itu itu menjadi tantangan sebenarnya tantangan bagi para tokoh-tokoh waktu itu ayo kita bentuk sebuah wadah dimana semua orang yang berminat untuk memahami pelayanan kesehatan yang kaitannya dengan hukum bisa lebih mendalam memahami aspek-aspek hukum dalam pelayanan kesehatan dan MHKI mencoba untuk menjembatani itu karena kita tahu memang profesi hukum dan profesi kesehatan adalah profesi yang lama dan mempunyai keluhan masing-masing dan alhamdulillah dalam perjalanannya teman-teman di kesehatan baik dokter perawat atau bidang makin banyak yang mempelajari hukum kesehatan tapi saya tantang juga teman-teman di hukum ayo dong masuk ke dokteran gitu belum ada yang mau repot lagi belajar ke dokteran biayanya mahal lagi gitu ya tapi ini bagus dalam nuansa bahwa makin banyak yang berminat terhadap hukum kesehatan saya ingat 2019 saya diundang untuk menjari narasumber di fakultas hukum UGM sebuah sembunar menampilkan memaparkan tentang apa hak-hak guru kesehatan saya agak agak tertarik dengan judulnya guru kesehatan tapi ternyata kalau kita kaji di beberapa aspek undang-undang hak-hak petugas kesehatan kaitannya dengan dengan ketenaga kerjaan itu ada mengenai upah saja ya upah di beberapa undang-undang ada walaupun di dalam undang-undang peratikan kedukteran disebut dengan jasa medik ya kan tapi kemudian itu menjadi diskusi dan yang menarik waktu pertemuan itu saya sempat ditanya oleh satu peserta pro beliau ternyata dokter hewan dan beliau menyampaikan saya digugat oleh pemilik hewan apakah saya boleh bergabung dengan MHKI saya bingung juga biasanya selama ini kita menampung teman-teman yang minat hukum kesehatan kaitannya dengan interaksi dengan pasien dengan masyarakat ini kalau dengan hewan ini saya gak tahu apakah boleh dimasukin di dalam MHKI tapi ternyata tren tren menggugat dokter-dokter hewan itu pun terjadi dan mereka bingung waktu mana mereka untuk meminta pemahaman untuk sengketa-sengketa hukum seperti itu dan ini ternyata saya pikir teman-teman apakah mungkin MHKI mengembangkan kajian-kajian ke arah sana dan kita ada memang kita punya bidang kajian hukum kesehatan masyarakat tapi memang tidak spesifik tentang hukum kedokteran hewan tapi kaitannya dengan sengketa-sengketa hukum ini menarik dan kami MHKI memang sejak saya diamanakan oleh teman-teman di Kongres MHKI di Medan tahun 2018 kita memang mendorong agar sengketa-sengketa hukum ke depan itu diselesaikan secara non-mitigasi kita punya instrumen instrumen penyelesaian sengketa dengan local wisdom kearifan lokal ada diatur di konstitusi diatur di beberapa undang-undang bahkan beberapa kasus-kasus di daerah sudah diselesaikan dengan local wisdom contoh seperti di Papua diselesaikan dengan bakar batu misalnya beberapa sengketa antara dokter dengan pasien kenapa itu tidak kita dorong sebagai metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa non-mitigasi ditambah lagi di undang-undang kesehatan memang didorong bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan dengan jalur non-mitigasi dulu melalui jalur mediasi dan alhamdulillah sekarang banyak dokter tenaga kesehatan yang sudah melalui pendidikan-pendidikan mediator bahkan beberapa mediator di kesehatan itu juga sudah menjadi mediator sengketa-sengketa kesehatan baru-baru seminggu yang lalu saya melantik DPW MHKI Sumatera Selatan ketua DPW-nya itu seorang mediator pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri saja ternyata yang bersangkutan menyelesaikan sengketa di pengadilan agama jadi berkembang ternyata persoalan-persoalan sengketa ini berkembang wawasan-wawasan kita untuk menyelesaikan sengketa itu berkembang dan harusnya kita mulai berancang ke arah sana karena di beberapa negara menyelesaikan sengketa melalui litigasi sudah lama ditinggalkan di Jepang di Jerman itu sudah lama sehingga di sana antara organisasi profesi kesehatan dengan organisasi advokat dan juga asurasi profesi berkembang ada forum-forum komunikasi yang dibangun mereka menentukan ketika ada kelalaian yang terjadi kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh pasien itu bisa dilihat standar gugatannya berapa di kita belum ada di kita pasien mengalami kerusak cacat di bagian wajah dia bisa menuntut dokter atur rumah sakit sampai ratusan juta bahkan melihara karena tidak punya standar sehingga asuransi profesi di Indonesia belum berani untuk begitu banyak berkembang karena standar itu belum ada karena gugatan itu bisa bisa tanpa batas ini yang kita akan coba bangun ke depan dan Alhamdulillah teman-teman di beberapa organisasi advokat walaupun organisasi advokat itu banyak dan ke depan kami mendengar wacana akan disatukan kembali karena terlalu banyak apa organisasi advokat dan ini mencoba disatukan lagi dan ini merupakan opportunity buat kita untuk bisa membangun jembatan komunikasi antara organisasi kesehatan dengan organisasi advokat karena ke depan terus terang penyelesaian sengketa medik melalui non litigasi apa melalui tigasi menjadi masalah apalagi sekarang muncul di prolektas RUU peradilan medis walaupun nanti akan dibahas di tahun 2023 nah ini yang perlu kita cermati juga apakah nanti ke depan semua sengketa akan dibawa semua ke litigasi dengan adanya undang-undang peradilan medis padahal kita semangatnya adalah mendorong kepada non litigasi dan kami berterima kasih dengan kembangnya bermunculnya minat-minat teman-teman yang mempelajari hukum kesehatan dan setelah terbentuk DPW-DPW dan DPC beberapa daerah sekarang kami fakultas kedokteran yang sudah membuka konsentrasi hukum kesehatan tadi diskusi dengan Prof Wila juga sudah makin banyak dan beberapa fakultas hukum yang sudah mengembangkan prodi hukum kesehatan juga semakin banyak tapi yang kami perlu sampaikan adalah teman-teman yang mempelajari hukum kesehatan mohon tidak hanya selesai studinya kemudian puas dengan gelarnya saja tapi harus bisa memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan di masyarakat kami di MHKI rencana ke depan akan membentuk lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi ini kita akan mendorong pelatihan-pelatihan konsultan hukum kesehatan karena beberapa kali sejak 2019 Prof kami MHKI sering dimintakan bantuan tenaga-tenaga konsultan baik itu di kementerian maupun di lembaga-lembaga lain termasuk di rumah sakit karena kita tahu di rumah sakit ada komite etik dan hukum kemudian juga di dinas kesehatan teman-teman yang mencoba untuk menyusun regulasi atau berinteraksi dengan teman-teman di legislasi kadang-kadang membutuhkan masukan-masukan kaitan yang mengkajian atau policy brief terkait dengan kebijakan dan itu membutuhkan kompetensi teman-teman di hukum kesehatan baru-baru kami diminta oleh salah satu direktoran hukum kesehatan untuk membantu mereka menyusun roadnet pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan kaitannya dengan hukum artinya ke depan memang dibutuhkan pesultan-pesultan hukum kesehatan dan mohon bantuan dan support dari Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama MHKI akan membentuk lembaga sertifikasi profesi dan kami membuka pelatihan-pelatihan hukum kesehatan di MHKI juga Prof kami melaporkan kami juga memiliki jurnal hukum kesehatan Indonesia ini sudah masuk terbitan tahun kedua mudah-mudahan terbitan terakhir di tahun ini kami bisa mengajukan akreditasi Sinta 4 sehingga teman-teman yang berminat atau punya hobi menulis artikel-artikel hukum kesehatan bisa didorong untuk memasukkan artikel-artikelnya dan di pengembangan hukum kesehatan kita ke depan mungkin itu dari saya sekali lagi kami mewakili DPP MHKI mengucapkan selamat dan sukses untuk DPW MHKI Banten periode 2022-2025 di bawah kepemimpinan Dr. Hadi Wijaya ini Klan Wijaya dan mudah-mudahan pelatikan hari ini bisa banyak viewernya di Youtube jangan lupa subscribe mudah-mudahan ke depan interaksi DPW DPP juga bisa berjalan bagus dan kami memohon DPW MHKI Banten bisa bersinergis dan berkolaborasi dengan stakeholder baik itu pemerintah maupun organisasi profesi dan organisasi hukum yang lain dan juga sebenarnya kita dorong untuk bisa berkomunikasi dengan universitas karena dari awal MHKI mendorong berdirinya prodi atau konsentrasi hukum kesehatan sehingga di Banten pun ada prodi atau konsentrasi hukum kesehatan sehingga teman-teman bisa mengambil pendidikan lanjutkan mungkin demikian mewakili DPW MHKI juga atau umum saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seminar hukum kesehatan dalam rangka pelantikan MHKI Banten dengan judul Kepasuntas PMK nomor 24 tahun 2022 rekam medik elektronik dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien kes dan tenaga kesehatan dan isinya secara resmi kami buka bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh